Pemirsa BPH Migas menetapkan distribusi BBM jenis premium sebesar 7,5 juta kiloliter di tahun 2018. Di sisi lain, PT Pertamina Persero mengajukan premium yang akan dipasok tahun ini sebanyak 4,5 juta kiloliter. Kepala BPH Migas, Envan Syurullah, mengatakan pihak Pertamina mengajukan surat ke BPH Migas untuk memasok BBM jenis premium di 4,5 juta kiloliter. Namun dalam rapat internal BPH ditapkan 7,5 kiloliter untuk 2018 dengan asumsi tidak ada lagi pengurangan nozzle untuk premium. Penetapan distribusi jenis premium guna mengantisipasi kelangkaan terutama di luar wilayah Jamali atau Jawa, Madura, dan Bali. Menurut Fansyurullah, pihaknya meminta Pertamina agar mengikuti ketetapan BPH Migas terutama untuk memenuhi pasokan premium di luar wilayah Jamali. Di sisi lain, VP atau Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Adiatma Sarjito mengatakan Pertamina memiliki perhitungan sendiri terkait angka yang diajukan. Adiatma menjelaskan penyaluran sebanyak 4,5 juta kiloliter tidak akan menyebabkan kelangkaan. Terima kasih telah menonton!